TAYLAN DITERPA KABAR BURUK Dua kemenangan tim Aswan Alexander Polking itu diraih atas Brunei Darussalam 5-0 dan Filipina 4-0. Sedangkan Indonesia berada di posisi kedua dengan jumlah poin yang sama, namun kalah dalam selisih gol. Ada pun dua kemenangan skuad besutan Sinteyong itu diperoleh atas Kamboja 2-1 dan Brunei Darussalam 7-0. Pada pertemuan terakhir, Indonesia harus menyerah dari TAYLAN di partai final Piala AFF 2020 dengan skor agregat 2-6. Kekalahan tersebut membuat Indonesia kembali harus puas menjadi runner-up untuk ke-6 kalinya. Meski demikian, skuad Garuda memiliki kesempatan untuk membalas kekalahan mereka di Singapura tahun lalu. Pasalnya, Polking tidak membawa seluruh pemain terbaiknya untuk mengikuti Piala AFF edisi kali ini. Ditambah lagi, Indonesia akan memiliki keuntungan lebih karena bermain di kandang sendiri. TAYLAN terakhir kali bertandang ke Indonesia pada laga final leg pertama Piala AFF 2016 dan saat itu mereka kalah 1-2. Selain itu, tim gajah perang juga kemungkinan tidak bisa menurunkan salah satu pemain andalannya, Teraton Bunmatan. Kapten TAYLAN itu mengalami cedera di akhir pertandingan melawan Filipina. Berbicara terkait hal ini, usai pertandingan, Polking mengaku belum mengetahui situasi anak asuhnya itu. Lebih lanjut, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan meminta supporter memberikan dukungan secara suportif untuk tim Nas Indonesia saat melawan Thailand. Tampil sebagai tuan rumah, Muhammad Iryawan berharap supporter bisa bersatu memberikan dukungan terhadap tim Nas Indonesia. Supporter diharapkan dapat memadati SUGPK Senayan, Jakarta Pusat untuk menambah semangat tim Asuhan Sinteyong. Apalagi, lawan yang akan dihadapi tim Nas Indonesia adalah salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, yakni Thailand. Dengan ini, Muhammad Iryawan meminta para supporter bisa memberikan semangat langsung di stadion untuk Mark Locke dan kawan-kawan. Namun, Iryawan meminta supporter agar selalu memberikan dukungan yang suportif untuk tim Nas Indonesia. Pria yang akrab di Sapa Iwan Bully itu mengaku bahwa untuk penjualan tiket tim Nas Indonesia lawan Thailand cukup membludak. Animo masyarakat Indonesia dinilai kembali meningkat setelah squad Garuda meraih dua kemenangan beruntun di Piala AFF 2022 ini. Tim Nas Indonesia memperaih kemenangan dalam dua laga dengan mengalahkan Kampoja 21 dan Brunei Darussalam 7-0. Dengan modal tersebut, penjualan tiket tim Nas Indonesia versus Thailand pun terlihat banyak yang habis di beberapa kategori. PSSI melalui bidang pembinaan supporter yang sekaligus bertanggung jawab untuk penjualan tiket Piala AFF 2022, yakni Budi Mandalimonte mengklaim sebanyak 30 ribu tiket telah terjual hingga selasa 27 Desember 2022. Iwan Bully juga mengaku telah mendengar bahwa tiket laga tim Nas Indonesia versus Thailand telah banyak terjual. Untuk itu, mantan Kapolda Metro Jaya tersebut berterima kasih kepada semua supporter yang siap mendukung tim Nas. Sementara itu, tim Nas Indonesia dalam laga melawan Thailand ini diwajibkan meraih kemenangan apabila ingin aman lolos ke babak selanjutnya. Hal ini karena tim Merah Putih masih memiliki dua laga lagi yakni melawan Thailand dan Filipina pada 2 Januari 2023 nantinya. Untuk itu, pertandingan lawan Thailand adalah laga penting untuk Wittang Suleman dan kawan-kawan.